Bu, Bu, Bu. Selamat pagi, Bu. Ada berita menyedihkan nih. Jadi orang-orang Israel menghancurkan semua bantuan-bantuan dari Jordania ke Gaza. Itu menurut Ibu gimana? Itu fakta apa hoax ya? Fakta dong. Itu berarti kalau menurut saya itu adalah upaya penghilangan nyawa orang secara perlahan. Pertanyaan saya adalah dimanakah hati nurani? Dimanakah peri kemanusiaan? Apakah manusia zaman sekarang sudah kehilangan peri kemanusiaan? Jadilah pengikut agama yang benar. Saya percaya Tuhan Allah itu cuma satu yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dan saya yakin kalau kita dengan hati yang jujur mencari Tuhan Allah yang Esa. Mencari kebenaran bukan mencari pembenaran. Pasti kita akan menemukan kebenaran dari hati yang lurus. Tapi kalau kita carinya pembenaran, hasilnya kita akan saling menyalahkan. Si A salah, si B salah, sono salah, sini salah, semua salah. Tapi kalau kita cari kebenaran, maka Allah yang Esa itu akan menyatakan diri dan menunjukkan jalan yang lurus kepada kita. Tapi sebenarnya dari sejak dulu saya tidak setuju Yesus itu sederajat dengan Allah. Sejak masih mahasiswa kali ya. Kesannya apa yang saya ajarkan ini seperti menurunkan derajat Yesus. Mengerti? Kesannya diturunkan. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapak. Itu kuncinya di situ. Kalau dikatakan sederajat dengan Bapak, tidak bisa. Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itu kan diartikan banyak orang dia punya kuasa dari dirinya. Tidak. Dia melepaskan haknya, eksosia. Hak. Dan dia menerima kembali hak itu. Kalau dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu, saling. Oleh sebab itu harus memahami dengan tepat. Setiap ayat, sesuai dengan konteksnya, baru kita bisa melihat frame atau bingkai yang luas. Tapi kalau Yesus dianggap sejajar, juga punya kuasa. Aduh, roh kudus juga rohnya, roh terpisah. Kacau. Mengerti saudara? Nah, cuma sekali lagi, hal ini tidak dijumpai dalam buku-buku manapun. Bahkan dalam keputusan konsili. Jadi, kita ini dianggap sudah melawan arus. Setelah percaya? Sudah diberkati? Anda boleh tepuk tangan. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederha dengan Bapak itu kuncinya di situ. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederha dengan Bapak itu kuncinya di situ. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederha dengan Bapak itu kuncinya di situ. Saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih gak tahu nak ngerti saya Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus benarnya Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus Kamu kenal dengan orang itu? Dialah Erastus Sabdono yang lagi viral sekarang Karena pengajaran-pengajaran yang bermasalah dan menyimpang dari kitab suci Terutama di dalam doktrin-doktrin Kristen yang paling dasar Seperti Tritunggal dan Kristologi Nah yang dia baru ucapkan tadi itu terkait dengan isu Kristologi Di mana dia berkata, dari dulu dia tidak pernah mengaku Yesus Kristus itu sedarjat dengan Allah Nah, apa masalahnya di sini? Pertanyaan yang timbul adalah Adakah pendeta Erastus Sabdono ini adalah orang Kristian? Atau Adakah pendeta Erastus Sabdono ini seiman dengan kita? Nah kembali saya mau membawa kita merenungkan tentang pengakuan iman Rasuli atau pengakuan iman Kristian Salah satu poin yang ada di dalamnya adalah Aku percaya kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita Perhatikan, Tuhan kita Jadi bagi kita, Yesus Kristus itu bukan hanya sedarjat dengan Allah Tetapi Yesus Kristus itu sendiri adalah Allah Adalah Tuhan Jadi kalau Erastus Sabdono menolak keilahian Kristus ini Maka kita dapat menyimpulkan dua hal Pertama, meskipun Erastus Sabdono masih menggembala di gereja Dia bukanlah orang Kristian Yang kedua Pendeta Erastus Sabdono tidak seiman dengan kita Karena bagi kita Yesus Kristus adalah Allah Yesus Kristus adalah Tuhan Sebaliknya pendeta Erastus Sabdono mengatakan Bahwa Yesus itu adalah Allah kecil ataupun tidak sedarjat dengan Allah Jadi dia sangat bermasalah disitu Tuhan berkati Banyak pendeta dan salah satu pendeta yang pernah saya belajar adalah Bapak pendeta Erastus Sabdono Tapi hari-hari ini beliau punya video itu viral Lalu beliau klarifikasi tetap membingungkan buat kita Karena beliau bilang Yang juruselamat itu Yahweh Betul ya? Bukan Yesus Juruselamat sebenarnya itu bukan Yesus Yesus disebut juruselamat Beliau akui Tapi sesungguhnya bukan dia Juruselamat yang benar itu Yahweh katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Muslim Reaction Sahabatku Muslim semua Barusan kita sudah mendengarkan ya beberapa video dari pendeta Erastus Sabdono Bahwa dia ini mengatakan bahwa Yesus ini bukanlah juruselamat Dan antara Yesus dan Bapak Ini tidak setara ya Bahkan ada video dia ini yang mengatakan bahwa Yesus ini lebih kecil daripada Bapak Nah jadi kira-kira hal ini Orang-orang Kristen dan juga para pendeta Ini banyak yang marah-marah ya Bahkan pendeta seperti ini dibilang sesat Padahal ya mereka ini pendeta-pendeta jujur ya Mengatakan apa yang sebenarnya Tapi karena mereka ini orang-orang Kristen Para jemaah-jemaah sudah didoktrin sejak kecil Bahwa Yesus ini adalah Tuhan Makanya mereka ini susah untuk mempercayai mereka ya Dan mereka akan ikut-ikutan mengatakan bahwa Mereka ini adalah pendeta-pendeta sesat Nah kita dengar lagi apa kata dari pendeta Mel Atok Mengenai pendeta Erastus Sabdono Yang mengatakan bahwa Yesus ini ya pokoknya Tidak setara lah atau lebih kecil Atau bukan juru selamat Jadi Bapaklah juru selamat Bukan seperti yang Pak Erastus omong Sebenarnya dia bukan juru selamat Tidak ada itu Dia sebenar-benarnya juru selamat Tidak bisa kalimat itu dipakai Itu seolah-olah merendahkan Yesus Dan itulah karena memang dokternya beliau pegang Yesus memang lebih kecil Beberapa waktu lagu viral lagi Anaknya bawa renungan atau hut batu Ingatnya Yesus waktu belum jadi Tuhan ya Bayangkan Teramil loh anaknya beliau Karena satu gereja kan tidak bisa tiga Anda lihat betapa pengaruhnya Kalau saya ajar Absdev Bahwa Yesus itu lebih rendah Tidak Yesus Bapak Rokudus Sehak kekat sederajat melekat Tidak lebih kecil Yesus itu bukan manusia jadi Tuhan Dia itu Tuhan Dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya Beri tepuk tangan bagi dia Yesus itu Tuhan Benar-benar Tuhan Dia Allah Yang kepadanya ditambahkan kemanusiaan Bukan dia manusia Jadi Tuhan Itu meremehkan Yesus Seturut ajaran Alkitab Itu meremehkan Merendahkan Kristus Ajar anak-anak Ajar doktrin juga Siapa Allah yang kau sembah Sehingga kalau dia nanti Dia cari pacar Dia cari pasangan hidup Cari yang sama kayak dia Jangan dia percaya Teri Tunggal Insato Percaya One-ness Kacau Harus cari yang sama Dia percaya Allah itu satu Allah tiga pribadi Bukan satu Allah tiga peran Harus sama Makanya kalau pacaran Dengan kitab anak-anak Semua Kasudu itu jempa Omong cinta dong Omong doktrin dulu Dan cinta Kalau sencacap Kalau keseputus Omong doktrin dulu Cinta-cinta Baru doktrin salah Namanya cinta Dokterin salah Apun orang hantam Agama beda Orang Rotres Dia ada Kapu Muka Tapi ades No Who is Jesus Right Tanya dia Begitu Ya Yesus itu kan Dulunya bukan Tuhan Nah itu video dari Pendeta Mel Atok Dia ini sepertinya marah-marah Terhadap pendeta Erastus Sabdono Dan dia ini Berusaha menjelaskan Bahwa Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan Jadi dia ini Tidak terima Jika Yesus Dianggap Bukan juru selamat Dan Yesus Ini Tidak setara Dengan Bapak Jadi dia ini Pendeta Mel Atok Marah-marah Nah maka orang-orang Kristen Para jemaat-jemaat Apalagi yang imanya Tipis-tipis ya Mereka pasti akan Bingung ya Mereka akan Memilih Pendeta yang mana Mana yang Benar Jadi Kalau menurut saya ya Harus kembali lagi Kepada kitab Masing-masing Kitab sujinya Masing-masing Jadi bisa dipelajari Di sana Yesus ini Betul-betul Tuhan Atau Cuma Utusan Kem-masing Terima kasih telah menonton!